Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello student, welcome to my youtube channel Putri Artifa Pada video ini saya akan membahas bahasa inggris untuk kelas 8 pada buku Bright in English Disini saya akan melanjutkan pembahasan pada chapter ke 7 yang berjudul I'm taller than you Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari chapter 7 Activity 1, answer the following question Untuk aktivitas pertama, jawablah pertanyaan berikut Disini terdapat 2 pertanyaan Yang pertama, what makes you different from your siblings or your best friend? Apa sih yang membuat kalian berbeda dari saudara kandungmu atau teman baikmu? Nah tentu saja kalian punya teman dan saudara kandung ya Nah apa sih yang membuat kalian dan saudara kandung kalian atau kalian dan teman kalian itu berbeda? Nah ada banyak hal ya yang membuat berbeda Ada dari jiri-jirinya, dari warna kulitnya, dari tinggi badannya ya Bermacam-macam Kalian bisa tuliskan apa saja perbedaan disitu Kemudian pertanyaan yang kedua Untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah perbedaan itu adalah sebuah masalah? Nah jika kamu setuju, tuliskan pendapatmu Dan jika kamu tidak setuju, tuliskan juga pendapatmu di jawaban yang nomor 2 Saya akan melanjutkan pembahasan pada activity 2 Listen to the recording and repeat after them Pada aktivitas kedua ini, coba kalian dengarkan rekaman dan juga ulangi Kosa kata yang berkaitan tentang binatang berikut ini 7, activity 2 Listen and repeat 1, fur 2, feather 3, horn 4, trunk 5, ear 6, nose 7, legs 8, claw 9, fangs 10, core 11, tusk 12, tail 13, pocket 14, spot 15, nest 16, burrow 17, carnivore 18, herbivore 19, omnivore 20, fierce 21, tame 22, to hop 23, to crawl 24, to graze 25, to slither Activity 3 Look at the pictures Do you know what they are called in English? Write their names Pada aktivitas ketiga ini, lihatlah gambar berikut ini Apakah kalian tahu apa nama binatang tersebut dalam bahasa Inggris? Coba kalian tuliskan nama-nama binatang tersebut dalam bahasa Inggris Untuk gambar yang pertama, itu adalah gambar macan Dalam bahasa Inggris, macan adalah tiger Untuk gambar yang nomor 2 Gambar nomor 2, ini adalah kupu-kupu Kupu-kupu in English is butterfly Untuk gambar yang ketiga, ini adalah gambar burung merak Burung merak dalam bahasa Inggris yaitu peacock Selanjutnya untuk gambar nomor 4 Gambar nomor 4, ini adalah gambar binatang badak Dalam bahasa Inggris, badak yaitu rhinoceros Selanjutnya untuk nomor 5, binatang nomor 5 ini adalah beruang Beruang dalam bahasa Inggris yaitu bear Untuk gambar nomor 6, gambar nomor 6 ini adalah serigala Serigala in English is wolf Berikutnya yaitu nomor 7 Nah nomor 7 ini adalah rusa Rusa in English is deer Untuk nomor 8, ini adalah gambar burung Burung in English is bird Dan yang terakhir untuk nomor 9, ini adalah gambar bebek Bebek in English is duck Activity 4, say something about the animals You can use word from activity 2 Katakan sesuatu tentang binatang Kalian bisa menggunakan binatang yang ada pada aktivitas 2 Contohnya, a tortoise is a slow animal Seekor kura-kura adalah binatang yang lambat A snake slitters on the ground Seekor ular melata di atas tanah A cassowary cannot fly Seekor cassowary tidak dapat terbang You should know Kalian perlu tahu Pada contoh, a tortoise is a slow animal The word slow describes the tortoise The word slow is an adjective Kalian lihat pada contoh kalimat yang pertama A tortoise is a slow animal Nah, kata slow ini mendeskripsikan tentang kura-kura itu Sedangkan kata slow ini adalah kata adjective atau kata sifat Adjective itu bisa meliputi beberapa hal Yang pertama adalah colors atau warna Gray sheet, red carpet, pink blues Jadi, untuk kata sifat itu bisa meliputi yang pertama itu warna Warna abu-abu, warna merah, warna merah muda, dan lain-lain Yang kedua, untuk kata sifat itu bisa meliputi size atau ukuran Untuk ukuran itu contohnya adalah large, big, thin, and small Large ini artinya luas Big, besar Thin, kurus Small, kecil Nah, ukuran ini juga bisa menjadi kata sifat atau adjective Kemudian, adjective yang berikutnya bisa meliputi qualities Contohnya, beautiful, cantik Strong, kuat Lazy, malas New, baru Old, lama Untuk adjective yang berikutnya bisa juga origins Origin ini merupakan kewarganegaraan Chinese, Australian, Mexican, dan lain-lain Adjective atau kata sifat bisa juga diklasifikasikan berdasarkan tipe Disini ada contohnya Botanical gardens Silt shirt Wooden shoes Gold ring Jika berdasarkan klasifikasi, itu contohnya ada sutra, ada kayu, ada emas Nah, disini terdapat catatan Adjective that describes size, shape, or qualities Come before classifying adjective Jadi, kata sifat yang mendeskripsikan ukuran, bentuk, dan kualitas Itu diletakkan sebelum pengklasifikasian kata sifat Ada di depan Contohnya A heavy wooden doll Heavy, ini merupakan size-nya, ukurannya Heavy itu artinya berat Wooden, disini klasifikasi adjective-nya, yaitu kayu Doll, ini adalah kata bendanya, yaitu boneka Boneka, kayu yang berat Nah, disini untuk size-nya diletakkan di awal, sebelum kata wooden Contoh yang berikutnya lagi, ada An expensive silk shirt Sebuah baju sutra yang mahal Nah, disini expensive ini menunjukkan kualitasnya Kualitasnya, ya, diletakkan di awal Kemudian silk ini klasifikasinya, yaitu sutra Shirt disini pakaian, yaitu bendanya, ya Kemudian untuk catatan yang kedua Adjective that describes shape, size, or qualities Can be for color adjective Untuk catatan yang kedua, yaitu Kata sifat yang mendeskripsikan bentuk, ukuran, dan kualitas Itu diletakkan sebelum warna Warna dari kata sifat tersebut Contohnya, a funny little white dog Nah, disini white ini kan mendeskripsikan warnanya, ya Kita letakkan funny little, ini kualitasnya sebelum warna, ya Kemudian contoh yang kedua, large round blue eyes Nah, disini warnanya adalah blue Kemudian untuk size-nya, ini kan large, ya Large ini size-nya Diletakkan di awal, sebelum kita menjelaskan warna dari kata tersebut Dan untuk catatan yang ketiga Adjective that describes shapes, size, or qualities Can be for adjective or origin Jadi kata sifat yang mendeskripsikan bentuk, ukuran, dan kualitas Fast itu diletakkan sebelum ke warga negaraan Atau origin ini tadi Contohnya, a fast Japanese train Japanese ini kan originnya, ya Kemudian fast ini adalah kualitasnya Jadi fast ini diletakkan di awal, baru diikuti dengan origin Kemudian contoh yang berikutnya Sweet Balinese Zalakas Nah, disini balinese ini merupakan origin, ya Sebelum origin disini ada sweet, ada kualitasnya Yaitu manis, ya Jadi kita letakkan kualitas terlebih dahulu Kemudian diikuti oleh origin dan kata benda Bisa dipahami ya, sampai disini Activity 5 Replace the underlying adjective with adjective that have similar meanings from the box Gantikan kata sifat yang digaris bawah dengan kata sifat yang memiliki arti yang sama yang ada di dalam kotak Nah, disini kan nomor 1 sampai dengan nomor 12 ini terdapat kalimat, ya Nah, dari kalimat tersebut ada kata sifat yang digaris bawah Nah, kalian diminta untuk mencari sinonim atau persamaan dari kata yang digaris bawah Yang pertama disini An angry dog Yang digaris bawah adalah kata angry Ya, angry itu artinya marah Angry memiliki sinonim atau have similar meaning dengan kata furious Ya, angry ini memiliki arti yang sama dengan kata furious Untuk nomor 2 A venomous snake Yang digaris bawah adalah kata venomous Venomous ini artinya berbisa, ya Atau beracun Untuk sinonimnya, yaitu Bessiness Yang ketiga A difficult problem Kata yang digaris bawah adalah kata difficult Difficult ini artinya sulit, ya Difficult memiliki arti yang sama dengan kata hard Untuk nomor 4 A quick service Yang digaris bawah adalah kata quick Quick ini artinya cepat, ya Quick memiliki arti yang sama dengan kata prom Untuk nomor 5 A rich man Rich artinya kaya Rich have similar meaning with wealthy Kemudian untuk nomor 7 A vacant house Vacant ini artinya kosong, ya Untuk vacant ini arti yang sama atau sinonimnya sama dengan empty Untuk nomor 7 A foolish student Foolish ini artinya bodoh, ya Nah, untuk foolish ini memiliki arti yang sama dengan silly Untuk nomor 8 A powerful swimmer Powerful ini bertenaga, ya Memiliki arti yang sama dengan strong Kemudian nomor 9 A brief description Brief ini singkat, ya Jadi untuk brief ini arti yang sama adalah short Untuk nomor 10 A correct answer Kalian diminta untuk mencari sinonim dari kata correct 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 ini artinya benar, ya Sinonim dari correct ini adalah right Untuk nomor 11 A courageous soldier Courageous ini artinya berani, pemberani Untuk sinonim dari kata courageous itu adalah Brave Oke Dan yang terakhir untuk nomor 12 A sufficient food A sufficient ini artinya cukup, ya Untuk nomor 12 ini sinonim yang tepat adalah Enough Activity 6 Replace the underlying adjective with an opposite word from the list Gantikan kata sifat yang di garis bawah dengan lawan kata dari daftar kata berikut ini Nah, untuk aktivitas sebelumnya, kalian kan diminta untuk mencari persamaan, ya Nah, kalau di aktivitas 6 ini, kalian diminta untuk mencari lawan kata dari kata sifat yang di garis bawah, ya Lawan kata itu adalah opposite Nah, untuk kalimat yang pertama ini adalah An old car Kata yang di garis bawah ini adalah old, ya Old ini artinya tua, ya Jadi, untuk opposite atau lawan kata dari kata old ini adalah Ya, lawan katanya adalah new, baru Untuk nomor 2 A cruel common Kata yang di garis bawah ini adalah kata cruel Cruel ini artinya kejam, ya Untuk cruel ini lawan katanya adalah nice Ya, nice ini artinya baik, ya Untuk nomor 3 Fresh Fresh ini kan artinya masih segar, ya Untuk fresh disini lawan katanya adalah Lawan kata untuk fresh itu adalah old, ya Old tadi bisa diartikan lama, ya Untuk nomor 4 A humble person Seseorang yang ramah Nah, lawan kata dari humble itu adalah Ya, lawan katanya adalah Arogan atau sombong Untuk nomor 5 Cheap Cheap ini artinya murah, ya Nah, lawan katanya murah itu adalah Mahal, oke Mahal itu expensive Nomor 6 Sharp Sharp artinya Tajam Lawan kata tajam yaitu Nah, tumpul, ya Tumpul itu adalah Blend Kemudian nomor 7 Deep 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 artinya Dalam Nah, untuk lawan kata dari deep Atau dalam itu adalah Dangkal, ya Atau shallow Nomor 8 Sweet Sweet artinya Manis, ya Lawan kata dari manis apa? Iya, lawan katanya adalah Asam Atau soul Nomor 9 Thame Thame ini artinya Jinak, ya Lawan kata dari jinak yaitu Buas Nah, buas ini adalah Wild Dan yang terakhir untuk nomor 10 Beautiful Beautiful ini artinya Cantik, ya Nah, untuk lawan kata dari cantik yaitu Jelek atau ugly Jelek atau ugly Oh, they'll read Oh, they're Sahid Mm Eh Hop Oh, they're On Oh, they're Oh, they're ทi- Them Yeah Terima kasih.